Gua yang unik melihat langsung perut bumi Kabupaten Pangkep dan berada di atas tebing yang curam yang memiliki ketinggian sekitar 500 meter dari jalan setapak. Gua ini bernama Kalibong Aloa. Gua ini berada di atas tebing yang curam dimana untuk akses ke mulut gua saja butuh perjuangan. Merekam pun cukup sulit kawan. Jadi banyak momen yang tidak sempat kami abadikan. Sebelum mencapai mulut gua, kita harus manjak tebing pertama terlebih dahulu dengan ketinggian sekitar 20 meter. Lanjut kita melewati jalur yang landai. Namun di tebing kedua ini sangat ekstrim dengan tinggi tebing yang akan kami lewati sekitar 70 meter. Memakai tali webbing cukup deg-degan kawan. Namun kami tetap fokus tanpa canda tawa. Kami saling mengawasi satu sama lain demi keselamatan bersama karena pegangan tidak tepat akan berujun fatal. Jadi semua ini kami bertanggung jawab atas diri kita masing-masing karena hobi kami pun berada di sini. Jalur yang sempit kami pun lewat satu persatu saling membantu dan tetap fokus pada pijakan. Melangkah sangat berhati-hati karena sebelah kanan terdapat berada di tebing yang curam. Setelah melewati tebing yang kedua kami disuguhkan pemandangan di atas sini. Ketinggian mulut gua ini kisaran 4 sampai 500 meter dari jalan setapak. Stamina pulih kembali kita memulai perjalanan untuk melusuri gua ini. Setiap melakukan perjalanan jangan lupa berdoa ya kawan dan juga sediakan banyak-banyak baterai karena tanpa penerangan kita tidak bisa berbuat apa-apa kawan. Begitu memulai turun dari dasar gua mulai terlihat dinding yang penuh stalagmit yang dibangun setetes demi setetes oleh air. Formasi bebatuan yang menjulang tinggi juga menempel dari langit-langit hingga ke dasar gua. Semua ornamen-ornamen alami ini benar-benar sangat memikat. Dapat dikatakan gua Kalibongaloa memiliki ornamen yang begitu lengkap. Ada stalagmit yang menyerupai ibu yang gendong anaknya. Jika dilihat dari sisi lain stalagmit ini tersebut seperti tangannya sedang berdoa. Gua yang memiliki panjang sekitar 500 meter dari mulut gua dan lebar 20 meter ini memiliki udara yang sejuk. dan semakin ke dalam parade ornamen-ornamen gua yang sangat indah semakin banyak dan semakin cantik. Terdapat aula yang luasnya sekitar 300 meter persegi yang di dalamnya terdapat sajian ala kristal stalaktik dan stalagmit yang berkilau. Kami juga menemukan ornamen berbentuk seperti pelaminan pengantin yang dibentuk melalui proses puluhan bahkan ratusan tahun. ratusan stalaktik dan stalagmit dengan berbagai bentuk menghampiri terhampar indah di seluruh gua area ini. Ornamen-ornamen ini bila disoroti lampu akan tampak berkilau seperti kristal yang putih. Pada ujung-ujung stalagmit masih menetes air dan berbentuk ornamen lain dari dasar lantai gua. Gua ini memiliki mata air yang jernih berwarna kebiruan dalam keyakinan warga setempat air yang mengalir dalam gua ini berkasiat membuat awet muda. Nah, tertarik untuk berkunjung di gua ini datang dan masuklah ke gua Kalibung Aloa berlapis keindahan menanti Anda. Ya, mungkin cukup sampai disini di perjalanan saya menu suri gua Kalibung Aloa. Salam, Rimba Adventure melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!